Beberapa bulan pelakangan ini cuaca buruk menerpa pesisir Laut Timur Sumatera, terutama di Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Sebab saat ini ombak tinggi di laut membuat para nelayan Tanja Barat, khususnya Kuala Tunggal, untuk tetap waspada dan tetap lengkapi APD ketika sedang melaut. Para nelayan yang ingin melaut diminta untuk tetap waspada dan tetap lengkapi APD seperti pelampung dan life jacket ketika sedang melaut karena hempasan ombak besar tidak dapat diprediksi ketika sedang melaut. Sebab saat ini bukan ombak yang tinggi, namun faktor cuaca tak menentu atau kerap turun hujan juga menjadi himbawan bagi para nelayan ketika melaut. Bupati Tanja Barat Anwar Sadat mengatakan upaya pemerintah dalam beberapa waktu bersama BMKG Provinsi juga telah memberikan pelatihan yakni berupa kegiatan sekolah lapangan cuaca nelayan. Namun selain itu ditekankan oleh Bupati bahwa yang terpenting adalah APD selalu tersedia di kapal milik nelayan. Karena setiap harinya nelayan yang berada di kampung nelayan kerap melaut. Selain itu, leading sektor BPBD juga tetap selalu standby menghadapi bencana. Baik bencana ketika di laut maupun bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Karena dua bencana tersebut merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi dan selalu terjadi. Kita sudah mengimbau seluruh pekerja-pekerja yang letar, terutama nelayan dan pekebun, untuk berhati-hati terhadap perubahan cuaca ini. Nah yang ketiga, kita sudah menilikan beberapa posko untuk menanganan kebakaran hutan dan lahan, di samping hal-hal lainnya. Jika kami mengimbau juga masyarakat untuk berhati-hati terhadap bahaya kebakaran. Untuk diketahui, di tahun 2023 ini, terdapat nelayan tenggelam akibat hempasan ombak di laut dan rata-rata meninggal dunia atau tidak dapat terselamatkan. Dari data BPBD Tanja Barat, terdapat dua kejadian dan empat jiwa meninggal dunia. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.